Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel tutorial akuntansi dan perpajakan Namun pada kesempatan hari ini saya tidak akan membuat video tutorial seperti biasanya Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai PPS atau program pengungkapan sukarela Dimana pada akhir-akhir ini DJP banyak sekali mengirimkan email kepada WP Kepada orang-orang yang memiliki NBWP himbawan untuk mengikuti program PPS ini Nah satu hal yang menarik kemarin saya mendapat email seperti ini Teman-teman bisa baca emailnya seperti itu ya Coba saya akan bacakan sedikit Jadi disitu email tersebut ada nomornya Nomor S strip IMB strip 988777 bla 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 Tanggalnya adalah 16 Maret Sifatnya segera Hal timbawan keikut sertaan dalam program pengungkapan sukarela YTH Disini yang saya hitamkan itu adalah nama teman saya Terus selanjutnya Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah saudara lakukan dan seterusnya Intinya disini adalah Terjadi atau terdapat Selisih perbedaan antara data WP dan juga data DJP online Dimana disitu disebutkan kode harta Sorry Disebutkan kode harta 04 dengan jenis harta Alat transportasi menurut data DJP terdapat harta jenis ini dengan jumlah 2 yang bernilai 459.800.000 rupiah Sedangkan menurut data SPT tahunan yang disampaikan wajib pajak Harta jenis ini berjumlah 1 dengan total nilai 12 juta rupiah Ini ada perbedaan ya Jadi Harta yang sudah dilaporkan itu 12 juta Ternyata DJP memiliki data sebesar 459.800.000 rupiah Kemudian di kode harta 06 dengan jenis harta tidak bergerak Menurut data DJP terdapat harta jenis ini dengan jumlah 1 yang bernilai 351.000.000 rupiah Sedangkan menurut data SPT tahunan yang disampaikan wajib pajak Harta jenis ini berjumlah 0 dengan total nilai 0 Jadi di dalam email ini teman-teman Disebutkan bahwa ada perbedaan Dimana perbedaan tersebut cukup signifikan menurut saya Karena disana ternyata dari DJP itu memiliki data bahwa teman saya ini memiliki harta Yang nilainya seperti yang terdapat di email tersebut Jadi ya begitu teman saya menelpon Panik dong pastinya Nah kemudian dia bertanya Apakah kita cuekin saja email tersebut Dan yang dia bingung itu Dari mana orang pajak tahu Atau mendapatkan informasi mengenai harta tersebut Jadi bingung kan seperti itu Oke pada kesempatan hari ini saya akan membahas itu Jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan terkait Bagaimana kita menyikapi untuk masalah surat himbawan ini Nah sebelum kita lanjut Saya mohon dukungan untuk teman-teman sekalian Subscribe, like, share, dan komentarnya Baik teman-teman sekalian kita langsung saja Jadi dapat email dari kantor pajak Ada penambahan harta yang belum dilaporkan Apakah kita akan cueki saja? Nah tadi saya sudah sampaikan email yang teman saya kirim itu Di sini sekali lagi saya akan mencoba menyampaikan beberapa saran saja ya Dan juga saya akan menyampaikan disclaimer bahwa Apa yang saya sampaikan ini hanyalah Benar-benar murni dari pendapat saya pribadi Bukan sebagai acuan untuk teman-teman mengambil sikap terkait dengan Masalah perpajakan teman-teman sekalian Seperti itu Jadi Dalam email tersebut sih sebaiknya Menurut saya yang pertama harus kita lakukan Adalah Kita harus teliti dulu email tersebut Karena pada dasarnya email itu hanyalah himbawan Jadi email tersebut itu bukan pemeriksaan Bukan SP2DK yang kita harus takut Itu hanya himbawan Dimana surat tersebut dikirimkan kepada seluruh WP Yang ada di Indonesia pastinya Dan juga di luar negeri Selama dia adalah warga negara Indonesia Yang intinya ingin menyampaikan bahwa ada Perbedaan antara laporan SPT tahunan Dan data yang dimiliki oleh DJP seperti itu Nah Yang teman saya bingung ini Dari mana DJP itu dapat Data seperti itu gitu kan Yang pastinya dari SPT tahun 2020 Nah apakah data itu selanjutnya benar? Tidak juga Data itu bisa saja tidak valid Karena mungkin disana ada yang namanya update data Dan data tersebut belum terupdate ya Seperti itu Jadi teman-teman sekalian Jangan panik begitu ada email seperti ini Lalu buru-buru mengambil sikap seperti apa Yang penting tenang dulu Jalin komunikasi dengan pihak AR atau pihak DJP DJP-nya seperti itu Cross check terlebih dahulu email tersebut dengan lebih detail Apakah benar teman-teman memiliki harta tersebut yang disebutkan Di dalam email tersebut? Jika tidak Maka ya sebaiknya yang harus dilakukan Pertama kita harus jawab dulu email tersebut Atau mungkin bahkan kita harus menulis surat secara resmi Atau dua-duanya kita bisa lakukan Takutnya kalau kita hanya mengirimkan email balasan saja Itu kan mereka emailnya numpuk banyak ya Jadi tidak terdeteksi atau mungkin terlewat sama mereka Atau mungkin teman-teman bisa langsung datang saja Menanyakan secara langsung Ini sebenarnya sumbernya dari mana Dan secara fakta memang saya tidak memiliki harta tersebut kan Itu disampaikan saja Saya yakin mereka juga mengerti, paham Karena mereka juga manusia gitu kan Yang bisa melakukan kesalahan apapun itu Terkait data, terkait permasalahan yang ada Seperti itu Jadi balik lagi teman-teman Tidak usah panik Jalin komunikasi Intinya komunikasi dengan pihak AR atau pihak DJP-nya Kenapa muncul Ada contohnya tadi ada kendaraan Bahwa disana disebutkan ada dua jenis kendaraan Yang berbeda atau tidak terlaporkan pada SPT Sehingga kita diminta untuk mengikuti program PPS ini Biasanya kasus yang sering terjadi seperti ini Teman-teman memiliki kendaraan Kendaraan tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 Sudah dijual nih Nah tetapi si pembeli Belum melakukan balik nama atas kendaraan tersebut Yang pertama Yang kedua bisa jadi juga teman-teman Tidak melakukan update data ke SAMSAT Dimana biasanya ketika kita melakukan penjualan kendaraan Seperti itu ya Yang masih atas nama kita Kita datang saja ke kantor pajak Ke kantor SAMSAT maksud saya Untuk kemudian melakukan pemblokiran Atau melakukan pelaporan bahwa Saya sudah menjual kendaraan ini Sehingga sudah bukan lagi milik saya Walaupun faktanya kendaraan tersebut belum dibalik nama Seperti itu Karena transaksi jual beli kendaraan Dibanding dengan transaksi jual beli tanah atau bangunan itu berbeda Ketika kita melakukan jual beli bangunan atau tanah Maka pajaknya langsung dibayar Pada saat terjadi transaksi berbeda dengan transaksi jual beli kendaraan Dimana itu tidak ada unsur perpajakan yang harus dibayar pada saat itu juga Sehingga ketika kita melakukan jual beli tanah atau bangunan Maka pajaknya langsung kita bisa bayarkan Sehingga terikot secara otomatis Seperti itu Nah bagaimana teman saya tadi juga memiliki Ini loh himbawan bahwa Beliau ini mendapatkan Mempunyai Harta dengan jumlah sekian Yang mana belum terlapor pada SPT tahunan Sehingga diminta untuk mengikuti program BPS Balik lagi kembali lagi di awal bahwa Jangan panik Lakukan komunikasi yang baik Berikan penjelasan kepada DJP Dan juga teman-teman harus datang saja Melihat ini data dari mana Tanyakan secara langsung Jika memang itu teman-teman merasa tidak pernah melakukan pembelian Atau jual beli atas tanah atau bangunan tersebut Kita jelaskan bahwa memang tidak ada transaksi itu Mungkin juga ada human error dari pihak DJP Kembali lagi jangan panik Kemudian Yang ketiga Jadi sebaiknya Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya di awal Dibalas saja surat tersebut Lakukan komunikasi yang baik Dengan DJP Dengan AR Mereka pasti paham Jadi saya berharap dengan adanya video ini Bisa menjadi sedikit referensi Bahwa email yang dikirimkan oleh DJP kepada kita semua Termasuk saya juga dapat itu Jadi itu bukan merupakan surat SP2DK Atau semacam pemeriksaan Itu hanya himbawan Sifatnya hanya himbawan seperti itu Jadi kita sebagai WP memiliki hak untuk Cross check ulang Untuk bertanya seperti itu ya Ketika misalnya email yang dikirimkan kepada kita Itu tidak sesuai Maka kita berhak untuk menanyakan hal tersebut Nah mungkin itu saja Terkait PPS pada kesempatan hari ini Dan sekali lagi Bahwa ini adalah Datang dari Pendapat saya pribadi Bukan merupakan saran untuk Perpajakan buat teman-teman sekalian Hanya Pendapat saja Seperti itu ya Mungkin Saya berharap itu dapat berguna Buat kita Buat saya Buat teman-teman semuanya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya